WALKAKUM MINKUM UMMATUN YADŁUNA ILAL KHAYRI WAYAMURUNA BILMARUFI WAYANHAWUNA ANILMUNKAR Tidak, kelimaman sekedar menyaksikan membantu membibik dengan adanya dibantu membibik banyak yang tertolong tapi kalau tidak ada diistihati demikian banyak orang yang tidak melaksanakan tau pengen tauat atau kafarohnya kurang atau istifatnya yang namanya orang kenyataannya itu memang kita ini butuh bimbingan itu yang dilihat dalam kenyataan maka kelimaman mengistihati adanya surat tauat, surat penyaksian tauat itu untuk membantu jaman alasannya ini adalah membantu kalau kita cek dalam surat misalnya surat Az-Zumar surat Az-Zumar ayat 3 misalnya ma'udhu billahi minal shaytanir rajim ingatlah ingatlah selain Allah dia berkata kami tidak menyembah mereka selain berharap agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya jadi gini bahasanya ketika orang-orang penyembah berala lebih tegur kamu kok menyembah berala kan penyembah itu ibadah ya ada penyembah ibadah sholat, penyembah, tawakal, tawakal, taubat pun itu ibadah ketika ada yang mengingatkan kita tidak menyembahnya kita hanya melewatinya beliau itu lebih dekat dia bisa membantu وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله وقفة وصلى الله وسلم على رسول الله المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بحسن إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين حفظكم الله تعالى الحمد لله الحمد لله رب العالمين di pagi yang cerah ini sebelum solat Jumat الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah kenyamatan sihat walafiat aman fi amanillah wa fi barakatillah fa insyaallah tetap semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan tetap semangat untuk yakmuruna bil ma'ruf wa yan hawna anil mungkara wa ulaikahumul maflihun ma'asyurul muslimin pertaubatan surat taubat untuk menulis kesalahan-kesalahan yang dianggap perlu disaksikan kepada pengurus atau kepada imam insyaallah dulu pernah saya bahas juga namun saat itu saya hanya menjelaskan tujuan-tujuannya kemudian saya bongkar artinya tidak ada pembelaan dari jokam nah di video tadi di kemarin yang saya upload di-upload oleh admin tentang bagaimana asal-mu'asal kenapa di dalam jokam itu diterapkan istilah surat taubat mari kita berbincangkan mari kita obrolkan sedikit semoga berfaedah semoga bermanfaat ma'asyurul muslimin hafizhukumullahu ta'ala semua orang pasti melakukan kesalahan ya semua orang pasti melakukan kesalahan dan Allah maha pengampun Allah maha pemaaf dan Allah maha pengampun dan cara-cara bertobat cara-cara meminta ampunan cara-cara untuk melebur dosa Allah pun sudah menjelaskan sudah memberikan solusi melalui lesan para utusan yaitu dengan banyaknya beramal soli dengan banyaknya melakukan kegiatan-kegiatan yang baik banyaknya bersedekah banyaknya sholat senah wulu dan lain sebagainya salah satu atau dari beberapa dari beberapa cara untuk melebur dosa kecuali memang kalau dosa-dosa itu memang had dosa-dosa itu memang sudah ada batasan-batasan untuk setara hudud, setara had, setara hukum misalnya berzina mencuri kemudian mabuk dan lain sebagainya itu memang ada membunuh itu memang ada hukum khusus atau ada akibat khusus yang akan dihadapi oleh pelaku ini namun di jokam ini alih-alih untuk meramut jamaahnya hanya alih-alih saja alih-alih untuk meramut jamaahnya mereka juga memberlakukan istilah surat taubat padahal surat taubat ini sering dikritisi kawan-kawan bahkan di takdir di bawah itu banyak kemarin itu saya baca itu sebenarnya sudah mencukupi bantahan-bantahan para kawan-kawan itu luar biasa sekali namun tidak di-flurkan secara video seperti ini makanya kita perbincangkan kita ulas kembali kalau istilah surat pertaubatan itu sebenarnya kan adanya di Nasrani ya di Nasrani di agama Nasrani itu memang ada pertaubatan untuk menebus dosa kemudian ada juga persepuluan dan sebagainya itu ada itu di golongan atau di agama mereka sudah itu diyakini oleh mereka lalu di dalam Islam sendiri untuk pertaubatan itu kan memang kita pertaubat kepada Allah misalnya dalam masalah hukum pun misalnya bab zina kemudian membunuh yang saya telaskan tadi itu pun juga melalui ranah-ranah hukum adanya melalui majelis hakim melalui pengadilan yang ada karena di Indonesia belum bisa ya pengadilannya pengadilan yang sebenarnya ya pengadilan-pengadilan berdasarkan syariatul Islam seharusnya karena di Indonesia belum belum bisa atau gak bisa sehingga alih-alih di dalam jokam ini untuk ya semacam peramutan lah peramutan peramutan apa peramutan alih-alih mereka kemudian membuat sebuah ijitihat jitihat jamaah-jamaah supaya kalau melakukan dosa melakukan kesalahan supaya dipersaksikan kepada pengurus atau keimaman alasan yang dipakai sebenarnya Pak Iwan ini Pak Iwan Iwan Abdillah Pak Iwan saya kita panggilnya Pak Iwan dulu guru kami juga di Pondok Pak Iwan Abdillah ini sebenarnya penjelasannya memang agak bulat sih sebenarnya satu sisi kalau dia dijelaskan secara terang-terangan bahwasannya tobat itu kepada keimaman jelas itu syirik gak boleh tobat itu ya kepada Allah tapi kalau dijelaskan bahwasannya tobat itu hanya kepada Allah saja maka dia akan kena apa namanya kena dicurigai oleh keimaman wah ini sudah berbeda kepahaman masih seperti itu nanti membuat jamaah gak ada yang bertobat keimaman gak ada yang bertobat kepada ke pengurus sehingga ya alih-alih atau bukan alih-alih kalau alih-alih mau terus akhirnya juga pendapatan untuk dana-dana tobat juga akhirnya juga menurun lah menurun luar biasa sekali memang kalangan juga membuat berbagai upaya untuk meraih merauh keuangan dari berbagai cara kalau misalnya mungkin kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran misalnya nyepi dicontohkan nyepi kemudian apalah hat pun hat itu berzina misalnya berzina pun itu bukan pernah ada itu dan itu juga sampai sekarang berlaku kemudian taubatnya ke sana dikasih surat disuruh kafaroh kafarohnya itu untuk bangunan berapa bulan karena kalau gak mampu atau kalau sibuk diganti dengan uang dan apa yang dirasakan jamaah-jamaah yang melakukan seperti itu setelah saya lihat setelah sepintas karena disini juga ada itu namanya jamaah banyak sih penjamaah kan banyak akhirnya ada juga setelah sepintas ketika dia pulang dari sudah menunaikan pertobatan jadi bukan kok seperti getun bukan tetapi sudah pelong karena sudah menunaikan kifaroh atau kafaroh yang ditunaikan gak seberapa sebenarnya sempat 2-3 tahun yang lalu kalau gak salah ya kurang lebih 2016-2015 insyaallah itu pernah ada hijudihat yang luar biasa sekali hijudihat atau perintahnya yaitu bagi pelaku yang pernah meminjam riba masih ingat ya saya juga pernah itu jadi timnya soalnya tim pertobatan riba bagi pelaku yang pernah meminjam riba maka supaya uang ribanya itu ribanya ribanya misalnya pinjam 1 juta jadi 1 juta 500 maka selain dia menunaikan ke bank misalnya ke bank dia juga yang 500 itu harus dikavarohkan ke sabi lillah sebagai melebur dosa masih ingat ingat ya sehingga cuatatan itu banyak sehingga jamaah yang saat itu hutang ke misalnya ke bank konvensional dan sebagainya akhirnya dia double jatuh membayar bunyanya itu yang kedua membayar kafarohnya sebagai penebus dosanya kalau alam itu pendalilannya intinya apa saya juga pendalilannya pokoknya ya melebur dosa aja dengan cara sodakoh yang sudah dihak yang sudah apa itu menjadi uang ribanya itu disodakohkan tapi tetap pihak sana yang dihutangkan enggak gagas entah kamu kafaroh entah enggak kafaroh pokoknya kamu hutang sekian saya menyuruh untuk membayar sekian ya sudah itu urusan kamu ke sana luar biasa sehingga yang terjadi itu banyak di daerah-daerah kota itu nilainya ratusan juta bahkan katanya informasi kawan-kawan ada sebagian miliaran ya tentunya kita tidak menolak hal itu karena memang di daerah kota itu banyak bisnismen banyak pengusaha banyak para orang-orang kaya-kaya yang mungkin dalam usahanya juga sengaja enggak disengaja adanya dia meminjam uang uang riba itu akhirnya ya tetap dapat sasaran tetap kena sasaran sehingga dengan uang tobat ini terkumpul banyak sekali memang kecuali kalau tobat semacam tobat-tobat macam kami misalnya orang-orang yang keluar dari dukam yang keluar itu memang tobatnya memang sulit tidak diterima Bapak Imam tidak menerima jadi Bapak Imam tidak menerima katanya jadi Bapak Imam yang keluar yang rezil dari jamaah itu yang ada seperti itu lah apa pendadilannya katanya Pak Iwan Iwan Abdillah ini beliau mengatakan bahwa keimaman itu kenapa dipersaksikan hanya membantu hanya membantu mengarahkan kafarohnya mengarahkan cari pulihan beramal baiknya hanya dibantu yaitu dengan ditulis kemudian dibaca dilihat oleh keimaman kepemimpinan mulai dari tingkat bawah mungkin sampai atas lihat kesalahannya lalu dibantu proses pertawabatannya ini nyontoh siapa saya juga kurang tahu apakah ini nyontoh para sahabat yang pernah melakukan kesalahan saat tidak ikut perang tabuk yang tiga orang itu apakah itu tentunya tidak kenapa karena yang dihadapi yang mengurusi saat itu adalah nabi nabi langsung dan nabi itu atas arahan Allah atas wahyu Allah jadi kan ada memang tiga orang yang tidak mengikut perang misalnya itu kan dalam surat ada jadi tiga yang tidak ikut perang akhirnya mendapatkan perlakuan oleh nabi karena memang diperintahkan oleh Allah saat itu akhirnya dibimbing didiamkan sampai beberapa bulan beberapa hari lalulah sampai kemudian barulah diterima taubatnya tapi kan itu nabi artinya nabi itu bukan dari hawa nafsunya tapi dia dari wahyu wahyu dari Allah kan gitu sekarang kita pertanyaannya keimaman atau kepemimpinan jokam itu bukan nabi jika dia juga manusia ketika dia membuka kesalahan orang lain tentunya itu kenyataan seperti itu seakan-akan dia pegang kartu asnya wah aku ngerti kesalahannya aku ngerti kesalahannya aku ngerti kesalahan sehingga dalam benak imamnya itu baik imam dia imam desa sudah tahu itu dan bahkan diceritakan sana itu pernah maukan soalnya gini 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 kalau enggak disindir setiap pengajian walaupun enggak disebut jendeng ini ini lah kalau sifatnya membantu enggak ada contoh dari nabi menurut saya enggak ada contoh dari nabi ada misalnya hukum had pun itu hakim kemudian ada keputusan mungkin di negara-negara Arab ada pembilaan misalnya pembunuhan mungkin saya juga kurang tahu di sana mungkin seperti itu tapi kalau misalnya gini kalau ini hanya sifatnya untuk membantu saya takut kami takut bahwa karena tobat ini ibadah karena tobat ini ibadah ya tobat itu ibadah ridho tawakal taubat ikhlas apa zuhud apalagi itu ibadah semua itu itu ibadah semua kami takutnya nanti antum terjatuh pada syirik saya takut nanti akan terjatuh pada syirik dan itu sudah kenyataan bukan ketakutan saya tapi kasat mata kasat kasar saya sudah itu jatuh pada syirik alasannya ini hanya membantu coba kalau kita cek dalam surat misalnya surat azumar ayat 3 misalnya kaffar ingatlah Allah itu adalah bagi Allah adalah agama yang murni agama yang khalis yang murni dan orang-orang yang mengambil pelindung mengambil ibadah mengambil pertolongan awliya mengambil perlindungan selain Allah dia berkata kami tidak menyembah mereka selain berharap agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat dekatnya jadi gini bahasanya ketika orang-orang penyembah beralah itu ditegur kamu kok menyembah beralah kan penyembah itu ibadah ya ada penyembah ibadah sholat kemudian tawakal taubat pun itu ibadah ketika ada yang mengingatkan oh gak ini hanya membantu kami aja berhala ini hanya membantu kami agar lebih dekat takutlah monggo jadi kalau kita pikir kalau berdasarkan seperti itu hanya kita membantu maka kami takutkan seperti yang keadaan anda seperti orang-orang kafir ketika menyembah berhala ketika ditegur diingatkan oh gak kita tidak menyembahnya kita hanya melewatinya beliau itu lebih dekat dia bisa membantu makanya saudaraku bagi penyimak ribat akris salim para bunglon bunglon para orang-orang yang menyimak tidak bunglon gak apa-apa jogam yang masuk ke olah gak apa-apa anda nanti jatuh kepada kesyirikan persis seperti ini pengurus itu membantu pengurus itu membantu saya pengurus itu membantu saya untuk pertobatan saya tidak ada kalau memang seandainya ada membantu mestinya banyak sekali riwayat-riwayat tentang bagaimana sahabat ketika melakukan kesalahan kemudian membantu yang ada adalah bagaimana terhib berterhib sodakoh motivasi-motivasi sodakoh melebur dosa wudhu melebur dosa jalan ke masjid melebur dosa talim melebur dosa kajian ke masjid atau kajian ke tempat-tempat untuk mencari ilmu adanya hanya itu bersalaman melebur dosa apalagi puasa melebur dosa puasa ramadhan puasa apa arafah puasa syawal dan lain sebagainya ah luar biasa sekali ini yang ada hanya motivasi motivasi itu tidak ada kalau kita lihat berbagai hadis kita kan sama-sama ngaji hadis tidak ada kemudian Nabi Muhammad membantu proses pertobatan para sahabat ataupun sahabat membantu para proses pertobatan kawan-kawannya mungkin di zaman Nabi sudah Nabi meninggal dunia tidak ada ceritanya seperti itu Masha'ul muslimin afidhu inilah perbincangan sedikit bincang-bincang semoga bermanfaat dan semoga berfaedah bisa diambil ilmu jika memang baik dan tetap salam akal sehat salam akal waras dan salam akal selamat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati